Sebagai salah satu upaya mencegah stunting, seribu warga Kebumen mendapat bantuan pembangunan jamban sehat melalui dana alokasi khusus DAK Sanitasi tahun 2024. Bantuan yang disosialisasikan oleh Wakil Bupati Kebumen, Ristawati Purwaningsi ini, disambut baik masyarakat. Salah satunya Toha, penerima bantuan dari Desa Kebagoran, Kecamatan Pejagoan. Ia mengaku membangun jamban hanya sekedarnya, tanpa mengetahui standarnya. Toha juga mengaku baru mengetahui jika jamban sehat, erat hubungannya dengan kasus stunting. Penerima lain, Rasidi, mengaku sangat senang karena jamban yang dimilikinya sudah rusak, namun belum mempunyai dana untuk memperbaikinya. Jadi tadinya dianggap di masyarakat sekitar Rizim itu, bikin jamban itu masih bukan hal yang penting. Iya, iya, sekedar punggungan biasa gitu, tapi dengan adanya sosialisasi kemudian, apa sih, kenapa sih harus bikin jamban gitu kan, ternyata ada hal penting di belakangnya gitu loh, tentang kesehatan dan juga generasi gitu kan, stunting terutama itu ternyata ada hubungannya dengan jamban gitu. Sebelumnya sudah punya jamban atau belum? Belum, Mas, belum. Sudah punya rencana tapi anggaran belum sampai. Oh, iya, kan? SK Bupati Tentang Desa Lokasi Penerima DAK Sanitasi Tahun Anggaran 2024 disosialisasikan Wakil Bupati Kebumen Selasa 7 Mei 2024 di tiga tempat, yakni Balai Desa Kebagoran, Balai Desa Pakuran, dan Balai Desa Giwang Retno, Kecamatan Seruang. Dari kegiatan ini, diharapkan kepadulian masyarakat terhadap sanitasi yang baik semakin meningkat, sehingga stunting di Kebumen bisa semakin ditekan. Pentingnya air bersih untuk pertumbuhan kita. Juga penting air bersih untuk kesehatan kita semua. Kenapa air bersih? Bukannya dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian, dikurangkan dengan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan bawah desa yang meliar, diaret, impes, dan sebagainya. Juga menurunkan produktivitas, sebutnya memang akan kerja dan menurunkan berjalan dengan rumah baru. Sehingga kuning, kalau malam-malamnya berkisi, menurunkan lalur dan kotoran yang akan dipakai, menurunkan memakan ini juga mengubahkan menyebabkan sakit. Kenapa ini? Jangan seperti penting untuk jangan sedang. Dari kebumen Tim Liputan, kebumen TV memberitakan.